Kali ini kita akan membuat kursi kapel sederhana dengan bentuk duduk lingkaran. Yuk kita lanjut saja. Kita buat lingkaran dan ketebalan 3 cm. Setelah itu kita grup. Setelah itu kita buat garis tengah untuk membuat acuan. Nah setelah itu kita akan membuat untuk kakinya dengan ukuran 3 cm x 3 cm. Setelah itu kita grup dulu dan kita menjadikan sebuah komponen. Setelah itu kita simpan di bagian tengah garis ini. Nah setelah itu kita copy dan putar. Nah menjadi deh serata eh bentar ada yang kurang pas. Hapus dulu. Kurang pas kita coba lagi. Kita copy putar lagi bagi 4. 3. Oh sudah. Nah setelah itu kita. Push bagian kakinya. Dengan panjang tinggi 60 cm. Setelah itu kita tarik keluar sedikit. Nah tarik keluar sedikit. Oke cukup. Dan kita garis bagian sininya. Sedikit kita buang. Oke. Sudah semua akan menyatu. Nah setelah itu kita buat garis. Untuk penguatnya. Kita copy ke bagian bawah sedikit. Kita copy lagi dengan ukuran 3 cm. Dan kita garis. Garis bagian sininya. Kita hapus dulu bagian ini. Dan kita push. Dengan ketebalan 3 cm. Nah setelah itu kita group bagian ininya. Dan kita putar. Supaya pengamannya merata. Kita putar dulu. Ih. Kita bentar-bentar nih. Ada yang salah nih. Oke. Kita ulang lagi. Kita ulang. Putar lagi. Oke. Kita putar. Wah ini pas. Oke. Nah setelah itu kita akan. Membalikan. Kursi ini. Supaya terlihat. Bisa diduduki. Sudah terbalik. Nah setelah itu kita kasih warna. Kita kasih warna. Kayu ya. Tekstur kayu. Oke. Kita kasih warna tekstur kayu. Nah jadi deh. Ini kursi KP sederhana. Yang sering digunakan di KPKP. Ataupun. Di taman rumah kita ya. Banyak juga yang digunakan. Di beberapa. Studio. Foto studio. Kadang ada juga. Nah. Ini dia. Kursi KP sederhana. Yang sering digunakan di KPKP. Gampang sekali ya. Untuk membuat kursi ini. Sudah ada perbandingan. Antara yang belum dikasih warna. Dan sudah dikasih warna. Ini dia. Kursi KP sederhana. Kursi Dr. Kursi KP